Intro Top Mania arus globalisasi yang begitu hebat saat ini dapat menyebabkan nilai-nilai persatuan bangsa terabaikan tergeser oleh nilai-nilai dari luar yang dipandang sebagai nilai universal Kondisi tersebut menggambarkan melunturnya semangat nasionalisme akibatnya banyak warga negara merasa tidak mempunyai rasa tanggung jawab serta tidak merasa bangga menjadi warga bangsa Indonesia Sebagai upaya memantapkan cara pandang bangsa Indonesia agar berbawasan dan berkarakter kebangsaan Pemerintah Kabupaten Brebes melalui kantor kesatuan bangsa dan politik menggelar seminar pengembangan dan peningkatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang diikuti 190 orang pambong dan perangkat desa dari Kecamatan Bumiayu dan Kecamatan Paguyangan di Rumah Singka Bupati di Gedung S. Kewadanan Bumiayu 29 hingga 30 Oktober 2014 Dalam sambutannya Bupati Brebes A. Jai Zabriantiese yang dibacakan oleh Bapak-Ibu sekalian dapat memberikan, menularkan ilmu-ilmu yang nanti diberikan dari narasumber Sementara Kasih Kesbang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes Agus Ismanto SIP mengatakan bahwa tujuan kegiatan pengembangan dan peningkatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme untuk meningkatkan pengetahuan dan kadar wawasan kebangsaan serta dapat mengelimentasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Maksud dan tujuan pada kegiatan pengembangan dan peningkatan wawasan kebangsaan yaitu untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalisme kemudian kita sebagai sok terapi agar kehidupan berbangsa dan bernegara kita bisa kembali seperti kita dulu di mana Pancasila kita membudayakan Untuk pesertanya kali ini adalah toko agama, toko masyarakat kemudian toko pemuda, pengurus PKK desa dan penangkat desa Sebagai pematri dalam kegiatan tersebut Joko Haryanto SH Kepala Kantor Kesepangpol Brebes Akrom Cangka Dausat SA GMSI dari Kantor Kemenang Kabupaten Brebes dan Pelda Munjin dari Kodim Brebes Radio 2.0 Radio 2.0 Demikian, top info Rangkaian informasi yang dihimbun oleh tim redaksi dari berbagai sumber terpercaya terima kasihgal Rangkaian informasi yang dihimbun oleh tim start Terima kasih